Intro Jadi kalau hari ini saya mau mencoba menjelaskan lebih sedikit tentang Corona dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan ya Jadi apa sih sebenarnya Corona virus? Corona virus itu sebenarnya, dia sebenarnya suatu virus virus yang sebenarnya dia itu tinggalnya di Dewan seperti itu Nah tapi dia bersifat solotik Jadi dia kita berpindah dari Dewan ke manusia Kemudian kalau kita lihat secara DNA-nya dia melawan virus RNA Seperti itu ya, bersirkulasi, diuntar, usih, kelawat, keadaan ulang gitu ya Kemudian dapat berkembang dan menginfeksi manusia Sebelum yang kita muncul saat ini Corona virus itu ataupun COVID-19 yang tadi disebutkan Jadi sudah ada kasus MERS ataupun SARS Dia yang beberapa tahun yang langkol sudah terjadi Kemudian untuk asas masyarakat yang dulu Dia melawan epidemi dari 2 beta Corona virus ini Untuk SARS sendiri 10% dan untuk MERS 37% Sementara kalau untuk Corona virus ini cukup kecil 2-3% Jadi memang jauh lebih kecil Kemudian pada saat akhir Desember kira-kira 31 Desember itu sudah muncul di Cina Dan itu dilaporkan ke WHO karena kasus-kasus sakit pneumonia atau rohan paru yang berhasil Sehingga mereka bertanya-tanya ini sakit apa ya Akhirnya selalu terikti muncullah satu kode genetik Awalnya dia bernama 2019 ENCOV ataupun novel coronavirus Dan mirip seperti yang SARS tapi beda seperti ini Dan dicurigai Sebenarnya ini memang belum pasti Dicurigai mirip di ular Ini yang tadi saya 31 Desember ini Kemudian Akhirnya pada tanggal 27 Januari itu WHO Karena semakin banyak bertambah waktu itu 27 Januari itu masih di bawah 10 ribu Dan masih terbatas di Cina dan beberapa negara Kurang dari semua negara Dan karena sudah ada kontak dengan manusia Akhirnya WHO pada tanggal 28 Januari ditambah luas Dia menetapkan sebagai status perdaulatan internasional Jadi bisa dibilang jadi perhatian khusus dari WHO Karena si virus ini memang yang agak bikin Kenapa jadi terkenal dan juga membuat depok ya Kalau ini negara-negara termasuk Indonesia Karena seolah-olah saya nggak tahu menyebabannya cepat Dan saya melihat Ternyata orang itu Dari satu negara ke negara yang lain Sampai yang ke ujung-ujung itu ternyata banyak ya Jadi bagaimana orang itu banyak Istilahnya Kalau saya bilang banyak bepergian seperti itu Yang menyebabkan virus itu itu tindak Nah pada tanggal 3 Februari Indonesia sudah melakukan kebatasan penerbangan di Cina Kemudian Akhirnya namanya COVID-19 itu muncul Dia lahir tanggal 12 Februari Punya nama ya Jadi orang tahu Ini sudah ganti Karena berusaha terjadi Nah ini mungkin sedikit lagi yang saya mau jelaskan Ada SARS Atau SARS itu Dia Jadi yang coronavirus 1, 2, dan 3 Kalau yang ini Influenza virus Jadi sebenarnya virus itu macam-macam Tapi yang cukup memang cukup terkenal itu ini Ini yang belum bulu Ini Mers-Covid itu dari Sobis itu muncul tahun 2012 Kemudian tahun 12 itu 2002 Dan ditatakan tahun 2004 Sebenarnya sudah tidak ada Dan yang terakhir adalah COVID-19 Jadi saya tidak tahu Saya tidak tahu Tapan sudah hilang ya Untuk penyembaraan ini Masa itu berarti 2-2 hari 2-14 2-5 Kalau di COVID-19 ini memang Rata-rata 5 hari Jadi Dikatakan 2-14 jari Tapi rata-rata 5 hari Masih pun ada juga yang mengatakan Bisa lebih dari 12 jari 14 jari Seperti itu Saat ini secara global Sudah di WHO Dikamatkan 14 jari Untuk masa intubasi Jadi sudah terinfeksi Sampai dia Simpul kejelera Salah misinya Salah misinya Emang belum jelas banget Masih dalam investigasi Droplet Iya Droplet itu waktu kita Bicara Waktu kita Batuk Waktu kita bersih Baik Gejalanya Kurang lebih sama ya Dibuat seorang nafas Dengan sampai Dibuat sama Dibuat seorang nafas Biasanya Batuk kering Kemudian demam Yang Dibuat Biasanya disetai Dengan sesetak nafas Dibuat kursi gindal Dan bisa menyebabkan Kematian yang sederhan Tapi angkanya Cipu-sipu Kemudian Angka kematian Ini 2,9% Dibuatnya Kita 2-3% Nah masalahnya Sekarang adalah Pengobatannya Sebelum ada Jadi Vaksin belum ada Pengobatan belum ada Jadi orang Yang kemarin Seperti itu Sampai ada yang Dibuat 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 Dibuat